selamat datang di warung buwakyo channel kali ini kita akan membuat sambal goreng mata sapi atau sambal goreng telur ceplok bumbu yang harus disiapkan adalah bawang merah 3 siung bawang putih 3 siung cabai rawit merah 3 buah 1 buah tomat lengkuas dan daun salam yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menumis bawang bawang merah bawang putih dan cabai rawit merah setelah harum kita campurkan irisan tomat lengkuas dan daun salam kemudian kita bisa tambahkan kaldu bubuk aduk-aduk hingga merata kemudian kita tambahkan air secukupnya lalu kita masukkan telur ceplok yang sudah kita siapkan tadi kita tutup dan kita tunggu hingga kuahnya meresap setelah dikoreksi rasa kita bisa menambahkan kecap atau bahan-bahan yang lain kita aduk lagi setelah tercampur rata kita bisa matikan kompor kemudian kita angkat kita bisa tambahkan potongan daun seledri lalu lalu sebagai pelengkap kita tambahkan kita taburi dengan bawang goreng diatasnya demikian cara membuat sambal goreng mata sapi dari warung bubuk channel terimakasih telah menyaksikan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati